Intro 3 Alasan Yang Tak Perlu Diperdebatkan Mengapa Messi Layak Menang Ballon d'Or Lionel Messi berhasil meraih trofi Ballon d'Or 2021. Ini merupakan trofi ketujuh bagi La Pulga. Dia memegang rekor koleksi Ballon d'Or terbanyak belum ada yang mendekati Messi. Torehan ini semakin menguatkan status Messi sebagai pemain terbaik di dunia. Meski begitu masih ada yang meragukan kelayakan Messi jadi juara. Menariknya keberhasilan Messi kali ini memicu perdebatan. Karir Messi sepanjang tahun 2021 dianggap tidak terlalu menterek. Terlebih tahun ini dia meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan PSG. Jadi Messi masih butuh waktu untuk beradaptasi dan juga kembali ke level terbaiknya. Lantas apa yang membuat Lionel Messi layak meraih Ballon d'Or kali ini? 1. Juara Copa del Rey bareng Barcelona Lionel Messi membantu Barcelona meraih gelar juara musim ini. Di tengah segala kekacauan di Camp Nou, Messi masih bisa mempersembahkan trofi Copa del Rey. Dia mencetak dua gol di partai final Barca menghajar Atletic Bilbao dengan skor telat 4-0. Meski bukan trofi paling top, gelar Copa del Rey di tengah kekacauan klub tetaplah penting. Trofi Copa itu pun sekaligus jadi persembahan terakhir Messi untuk Barca. Dia lantas meninggalkan Camp Nou untuk PSG. 2. Juara Copa Amerika bersama Argentina Setelah sekian lama menunggu, Messi akhirnya bisa mempersembahkan trofi untuk Argentina di level senior. Dia membantu Argentina menjuarai Copa Amerika 2021. Argentina melawan Brazil di partai final, duel sengit antara rival yang tangguh. Messi bermain baik sepanjang turnamen dan menutup perjuangannya dengan trofi. Messi juga jadi top scorer Copa Amerika dengan 4 gol. Sayangnya, dia tidak bisa mencetak gol di partai final. 3. Momen penting di Liga Champion Messi tidak selalu bermain dalam tim top. Meski begitu, dia tidak pernah kesulitan membuat momen ajaib dalam pertandingan-pertandingan penting. Musim lalu, Messi jadi satu-satunya pemain Barca yang bersinar di Liga Champion. Barca dipulangkan PSG dari fase gugur, tapi performa Messi di kedua leg layak diapresiasi. Musim ini, dia juga jadi pemain terpenting PSG di Liga Champion, khususnya dalam duel kontrol Manchester City di fase grup. Balon d'Or, Messi pantas mendapatkan segalanya yang indah, Eto'o. Icon sepak bola Cameroon Samuel Eto'o sangat percaya bahwa Lionel Messi pantas memenangkan Balon d'Or 2021. Kemenangan superstar Argentina itu menimbulkan reaksi beragam saat ia mengungguli penembak citu Bayern Munich Robert Lewandowski ke mahkota. Sementara, maestro lini tengah Chelsea FC Jorgino dan striker Real Madrid Karim Benzema Masing-masing menepati posisi ketiga dan keempat. Messi menjadi kapten Argentina untuk kejayaan Copa America. Dan dia juga memenangkan Copa del Rey dengan klub sepak bola Spanyol FC Barcelona pada tahun 2021. Sepak bola adalah opini. Saya ingat pada 2010 banyak yang berpikir bahwa yang lain harus memenangkannya, kata Eto'o kepada AS. Bagi kami, adil jika Leo menang karena dia adalah pemain terbaik di dunia. Dan ketika Anda adalah yang terbaik, Anda harus menang setiap hari. Saya memiliki hak istimewa untuk menjadi salah satu teman Anda. Eto'o dan Messi adalah rekan satu tim di Barcelona antara 2004 dan 2009 dan mereka menikmati banyak kesuksesan bersama. Messi adalah satu-satunya pemain yang telah memenangkan Ballon d'Or tujuh kali dan dia dianggap oleh beberapa orang sebagai pesepak bola terhebat sepanjang masa. Tapi sepak bola memang seperti itu. Banyak dari kita berpikir bahwa kita bisa dipertimbangkan untuk Ballon d'Or. Tapi kemudian ada orang yang ada di sana untuk memilih dan kita harus menghormatinya. Mereka berpikir seperti saya, bahwa Leo adalah yang terbaik dan dia harus menang. Terima kasih. Jolah asal Perancis French Football ini diberikan kepada pemain yang tampil apik selama satu musim. Seperti edisi sebelumnya, Ballon d'Or 2021 juga memberikan penghargaan untuk kategori pemain wanita terbaik, Copa Trophy pemain U21 terbaik, dan Yashin Trophy keeper terbaik. Dalam penghargaan untuk Copa Trophy, gelandang Barcelona Pedri keluar sebagai pemenang. Pedri sukses menyingkirkan sederet nama-nama beken seperti Jude Bellingham, Mason Greenwood, Bukayo Saka, Rian Grafenbech, Jamal Musialat, hingga Nuno Mendes. Kesuksesan Gonderkid berusia 19 tahun ini terbilang tidak mengejutkan. Sepanjang tahun 2021, Pedri tampil memukau baik bersama Barcelona maupun timnas Spanyol. Pada musim 2020-2021, Pedri tercatat bermain sebanyak 73 kali. Catatan tersebut merupakan gabungan dari jumlah penampilannya bersama Barcelona dan timnas Spanyol di Juro 2020 serta Olimpiade. Pedri merupakan permata bagi El Barca yang didatangkan dari Las Palmas pada musim panas 2019. Di bawah arahan Ronald Koeman, pelatih Barcelona sebelum Xavi Hernandez, Pedri menunjukkan grafik perkembangan yang memukau dalam satu tahun terakhir. Adapun kesuksesan meraih gelar pemain U21 terbaik dunia, juga membuatnya mengawinkan gelar Golden Boy 2021. Pedri memenangi gelar Golden Boy 2021 di mana penghargaan tersebut dihususkan untuk para pemain terbaik di bawah usia 21 tahun dan bermain di Liga Top Eropa. Penghargaan prestisius ini diperakarsai oleh media terkenal asal Italia TutuSport sejak 2003 silam. Pemain asal Spanyol tersebut sukses mengalahkan pemain muda jagoan Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Berkat penghargaan Golden Boy tersebut, Pedri berhasil mengikuti cucak Lionel Messi pada 16 tahun silam. Pedri selalu menjadi pemain kedua Barcelona yang meraih gelar Golden Boy setelah Lionel Messi pada 2005. Untuk penghargaan Kopal Trophy tahun ini, Pedri turut berterima kasih terutama kepada Messi yang dinilainya memberikan pengaruh banyak selama satu tahun bermain bersama. Gelar ini menyempurnakan tahun 2021, kata Pedri dikutipuahsport.com dari marka. Saya ingin berterima kasih kepada Barcelona, tim Mas Panyol, Lionel Messi, para rekan, dan keluarga yang selalu memberikan dukungan. Secara khusus, saya juga berterima kasih kepada Las Palmas, klub pertama saya. Terima kasih atas segalanya. Ujar Pedri melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!